Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab kelima Pada bab kelima ini Imam Bukhari menuliskan babu takfiri fil wudui Yaitu bab meringankan wudu Kau muslimin rahimahumullah Dalam terminologi fikir Ada istilah isbahul wudu Atau menyempurnakan wudu Dan ada istilah takfiful wudu Meringankan wudu Lalu apa bedanya menyempurnakan wudu Dengan meringankan wudu Nah kalau dalam terminologi fikir Kita itu kenal ada istilah Syaratnya wudu Rukunya wudu Sunnahnya Nah ketika orang berwudu Memenuhi ketiga kriteria ini Saratnya terpenuhi Rukunya terpenuhi Kemudian sunnah-sunnahnya terpenuhi Itu bisa dikatakan Istahul wudu Menyempurnakan wudu Tetapi ketika Tetapi ketika Seseorang hanya memenuhi syaratnya wudu Saja Plus ditambah rukunya wudu Saja Lalu Satu Dua Tiga sunnahnya dikerjakan Nah itu namanya Takhifun wudu Takhifun wudu Jadi semua sunnah tidak dikerjakan Itu kan bisa membasuhi anggota wudunya itu bisa sekali Bisa dua kali Bisa tiga kali Nah ketika seseorang membasuhi anggota wudu hanya sekali Itu namanya Takhifun wudu Meringankan wudu Tetapi ketika membasuhinya tiga kali Itu namanya Isbahul wudu Atau menyempurnakan Wudu itu satu Dari segi Jumlah Pasuhannya Lalu yang kedua Ketika wudu Kita itu bisa Atau boleh menggosok Anggota wudu Agar bersih Atau sepeda mengalirkan air Ke anggota wudunya saja Misalnya yang penting Beginilah Itu sementing air mengalir Nah ketika wudu Sebatas mengalirkan air saja Itu namanya Takhifun wudu Meringankan wudu Tetapi ketika Berwudu itu Selain Supaya airnya mengalir dan rata Juga ingin anggota wudunya bersih Kakinya Supaya bersih Misalnya Nah itu namanya Isbahul wudu Nah lalu yang ketiga Yang saya bisa pahami Dari dua hadis Tentang Meringankan wudu Dan Isbahul wudu Itu kira-kira Dua ya Nah Karena wudu Merupakan Suatu ibadah Yang sudah sangat Masbur Bahkan Sejak dari kecil Kita sudah Diajarkan wudu Saya kira Semuanya sudah Tahu lah Tentang bagaimana Tata cara wudu Bagaimana Tata cara Menyempurnakan wudu Apa saja Yang mematalkan wudu Bahwa Kita kalau disuruh Mengurutkan Udah gak ingat lagi Itu hal beda Tapi kita paham Oh kalau begini Batal Oh kalau begini Enggak Oh kalau begini Sahwudnya Oh kalau begini Enggak Cacak ya Coba mari saya baca Tentang Babu Takhifi Fil wudu Di sini Imam Bukhari Menuliskan Sebuah hadis Dengan nomor 138 Haddasana Ali Yubin Abdillah Kola Haddasana Subian Kana Amr Kola Akbaroni Kure Kana Ibni Abbas Anan Nabiyya Sallallahu Alayhi Wasallam Nama Khattana Fakho Summa Salla Warubbama Kola Ito Jangan Khattana Fakho Suma Koma Fasalla Suma Haddasana Dih Subian Marrotan Bada Marrotin An Amrin An Kure An Ibni Abbas Kola Bitu Indah Kholati Maim Muna Laylatan Fak Koma Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Minal Layli Falammakana Fibad Dih Alayhi Warubbama Kola Subian An Simari Fahawalani Faja'alani Ngan Yaminihi Suma Salla Masya Allah Suma Ito Jangan Fana Mah Hattana Fakho Suma Atah Al-Munadi Fak Adanahu Bisolati Fak Koma Mahu Ila Solati Fas Fas Wala Ambiya Tawabto Kulna Li Amrin Inna Nasal Ya Puruna Inna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tanamu Kailuhu Walayanamu Kulbulu Kola Amrun Sama Itu Ubay Bin Umair Yak Uru Rukyal Ambiya Iwahyun Suma Korat Inni Arafil Manami Anli Ad Wahuk Asofat Ayat 102 Itulah Salah Satu Dalil Meringankan Wudhu Jadi Kalau Anda Ada Yang Tanya Mana Dalilnya Untuk Tafiful Wudhu Atau Meringankan Wudhu Maka Dairnya Ini Hadis Sohib Bukhari Nomor 128 Untuk Pandungan Hadisnya Disini Sudah Jelas Bahwa Itu Takwib Berwudhu Dan Dalam Hadis Ini Juga Terkandung Yang Membatalkan Wudhu Bagi Kita Masyarakat Awam Itu Salah Satu Yang Membatalkan Wudhu Adalah Hilang Akal Baik Karena Tidur Karena Mabuk Atau Karena Gila Jadi Kalau Kita Sudah Wudhu Kemudian Muntah Atau Mabuk Atau Hilang Akal Hilang Akalnya Ini Bisa Karena Mabok Perjalanan Atau Mabok Yang Lain Atau Bisa Karena Gila Atau Bisa Karena Ketiduran Tetapi Tidur Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Tidak Membatalkan Wudhu Nah Kalau Rasulullah Tentu Ketentuannya Berbeda Seperti Yang Diterangkan Disini Meskipun Rasulullah Tidur Tetapi Hatinya Tidak Tidur Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqoban Minna Inna Kanta Samir Alim Watub Alayla Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Astagiru Kawa Atub Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh